Dari 44 warga binaan rutan yang diusulkan mendapat remisi kasus narkoba berjumlah 17 orang dan kriminal umum 27 orang Usulan remisi yang diberikan berbeda-beda dilihat dari besaran pengurangan masa tahanan Terdiri dari RK1 dengan pengurangan masa pidana 15 hari sebanyak 21 orang dan 1 bulan sebanyak 21 orang Selain itu RK2 dengan pengurangan masa pidana dan langsung bebas pada hari pemberian remisi berjumlah 2 orang Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Tanjung Syarifullah menjelaskan Remisi hanya diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat serta aktif berkelakuan baik Remisi khusus Hari Raya Dulu Petri tahun 2018 di Rutan Tanjung Dari 173 penghuni per tanggal hari ini diusulkan 44 orang Yang terdiri dari remisi khusus 1 besaran 15 hari sebanyak 21 orang Besaran 1 bulan 21 orang Kemudian RK2 yang pada hari tersebut dibebaskan yaitu besaran 15 hari 1 orang Dan besaran 1 bulan 1 orang Jadi totalnya sekitar 44 orang Dua orang yang bebas pada hari pemberian remisi wajib membayar denda ganti rugi pidana kurungan Pembayaran dilakukan karena yang bersangkutan merupakan tahanan tindak pidana khusus Rulian Di Rahman, Tivita Balong, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!